Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Bersama saya Pastor Nel Sampurini Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Dengan judul Kristen Dewasa Nah hari ini saya akan Berikan 3 poin penting dari tema ini Yang pertama adalah mengasihi Tuhan Dalam Markus 12 ayat 30 Firman Tuhan berbunyi Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Kristen Dewasa yang pertama adalah mengasihi Tuhan Ketika kita mengasihi Tuhan Dengan segenap akal kita Dengan hati kita Dengan segenap jiwa kita Dengan segenap kekuatan kita Maka Tuhan melihat semuanya itu Sebagai bukti-bukti kasih kita kepada dia Kalau kita mengasihi Tuhan hanya sekedarnya saja Itu bukan mengasihi Sudara tetapi itu bagian daripada memberi diri Tanpa sepenuh hati Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Otomatis dari hati kita Dengan kekuatan kita Dengan akal budi kita Dan dengan segenap jiwa kita Itu yang Tuhan kendaki Itu dari dalam Kalau kita mengasihi Tuhan Bukti bahwa kita dewasa rohani Orang yang mengasihi Tuhan Otomatis itu bagian daripada orang yang mengerti Bahwa hidupnya adalah Saksi hidupnya adalah Menjadi surat Kristus yang terbuka Nah saudara-saudara yang terkasih Bukti kedewasan rohani adalah Kasih kita kepada Tuhan jauh lebih besar Daripada kasih kita kepada Apa saja yang kita miliki Nah yang kedua Kedewasan rohani Yang kedua Dilihat daripada Kasih kita Kepada sesama manusia Firman Tuhan Di dalam Markus 12 Ayat 31 Dan hukum yang kedua Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu Sendiri Tidak ada hukum lain Yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Sesudara yang terkasih Ketika kita sudah Terbukti Dewasa rohani Dengan mengasihi Tuhan Sedara maka Bukti Kedewasan rohani yang kedua Adalah mengasihi Sesama kita manusia Nah Ajaran Yesus adalah Mengasihi Sesama manusia Tidak berdasarkan syarat Bukan karena Sesama manusia Lagi berbuat baik Kepada kita Baru kita mengasihi Bukan itu inti Ajaran Tuhan Yesus Ajaran Tuhan Yesus adalah Mengasihi Sesama manusia Sama seperti Kita mengasihi Diri kita sendiri Nah Ajaran lain Daripada Tuhan Yesus adalah Mengasihi Orang yang Menganiaya kita Itu adalah Sesama manusia Mengasihi Orang yang Memfitnah kita Menyiasihi Orang yang Menyakiti kita Itu bagian daripada Kasih kita Kepada sesama manusia Ajaran kasih ini Jauh lebih tinggi Daripada Ajaran apapun Di dalam kehidupan Sesama manusia Oleh karena itu Kasih kepada sesama manusia Tidak memandang Strata Tidak memandang Sosial Tidak memandang Kondisi Ekonomi Dan lain sebagainya Tetapi Itu berdasarkan Oleh karena Kasih itu Sudah ada Di dalam Hati kita Nah kita Mengasihi Bukan karena Kita melihat Orang itu baik Tetapi Karena memang Dorongan Kasih itu Membuat kita Melepaskan Kasih Kepada sesama manusia Firman Tuhan Berkata bahwa Kalau barang Siapa yang menampar Pipi kiri Kasih Pipi kanan Itu berbicara Tentang mengasihi Siapapun yang Menyakiti kita Kita harus mengasihi Dengan cara Mengasihi Mengampuni Mendoakan Dan memberkati Itu bukti Daripada Mengasihi Sesama manusia Nah Poin yang kedua Tentang kedewasaan rohani Yaitu mengasihi Itu harus kita lakukan Karena memang Insulit kita lakukan Ketika kita hidup Dengan sesama manusia Kenapa Cenderungnya kita Melakukan dosa Dengan cara Membalas Kejahatan Dengan kejahatan Tetapi Firman Tuhan Berkata Kalahkanlah Kejahatan Dengan kebaikan Jadi Kasihilah sesama manusia Siapapun Dalam keluarga Dengan saudaramu Dengan sahabatmu Dengan teman kantormu Dengan siapapun Tetanggamu Kasihilah mereka Sekalipun Banyak orang Berniat jahat Kepadamu Tetapi Jangan pernah punya Niat untuk membalas Banyak orang Berbicara Kasar dan jahat Kepadamu Jangan pernah punya Keinginan Untuk membalas Dengan kata-kata Kasar dan lain sebagainya Lakukan itu Sekalipun Agak sulit Tetapi Firman Tuhan Berkata Selama kita Tinggal di dalam dia Maka kita bisa Melakukan Seperti yang Yesus lakukan Nah Kedewasan yang ketiga Dari tema kita Hari ini adalah Menghasilkan Buah kebenaran Jadi Bukti daripada kita Dewasa rohani Adalah menghasilkan Buah kebenaran Dimanapun kita Berada Tuhan Mau Supaya Kehidupan kita Menghasilkan Buah-buah kebenaran Tentu Buah kebenaran itu Harus dilihat Daripada karakter hidup kita Dalam Galatia 5 22-23 Berbicara tentang Buah roh Itu menjadi Buah kebenaran Yang kedua Buah pelayanan hidup kita Yang ketiga adalah Buah pertobatan hidup kita Jadi kita Mesti betul-betul Menghasilkan buah Dimanapun Tuhan memutus kita Karena itu adalah Tanggung jawab kita Dan itu adalah Warna kehidupan Dimana kita Telah hidup Dunia ini Terbukti menjadi Dewasa rohani Kalau anda Dewasa rohani Bersama dengan saya Mau tidak mau Taat Harus taat Supaya apa Kita betul-betul terlihat Menjadi wakil surga Maka kita harus membuktikan Kepada dunia Bahwa kita Dewasa rohani Sekalipun Apa yang kita lakukan Tidak diterima oleh dunia Tetapi Apapun yang Kau lakukan Firman Tuhan berkata Lakukanlah Segala sesuatu Untuk manusia Sama seperti Kau melakukannya Untuk Tuhan Jadi Berbuah kebenaran Itu adalah Tanggung jawab Setiap orang Yang dewasa rohani Nah saudara-saudara Yang kurang dewasa rohani Kalau merasa kurang Saudara Jangan rendah diri Jangan minder Karena setiap kita Diberikan kebenaran Firman Tuhan Bacalah kebenaran Firman Tuhan Dan mintalah Tuntunan roh kudus Maka roh kudus Akan menuntun engkau Dalam segala Langkah hidupmu Maka engkau akan Menghasilkan Buah-buah kebenaran Dimanapun Engkau berada Sebab itu yang Tuhan ternak Di dalam hidup kita Karena memang Itulah ciritas Hidup kita Sebagai anak-anak Tuhan Yang dipercaya Tuhan Selama kita tinggal Di dunia ini Itu saja Firman Tuhan Yang saya sampaikan Pada sore hari ini Tuhan Yesus Memberkati saudara Amin Terima kasih